Jatuh Tuhan ada dalam hidup kita sekalian. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Senang pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan tentu saja kita mengambil bagian yang terbaik. Kata Alkitab kita yang tak akan pernah diambil dari dalam kehidupan kita. Yaitu terus menerus mendengarkan perkataan Tuhan. Karena perkataan dia adalah roh dan kehidupan. Masih dalam perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2024. Menjadi tahun pergeseran besar dan mujizat. Setiap bulan di gereja ini ada tuntunannya. Demikian juga di dalam waktu-waktu ini. Tuntunannya adalah demikian lebih diberkati melayani. Dengan sukacita tentu saja. Daripada dilayani. Lebih sukacita atau lebih diberkati kita melayani. Karena Tuhan mendesain demikian. Oleh karena itu saya beri judul kotbah saya pagi hari ini adalah bau yang harum. Masih di dalam seri pengajaran lebih baik melayani daripada dilayani. Tuhan punya standar yang berbeda dengan dunia. Kalau dunia berarti seseorang yang dilayani. Seseorang itu dihormati. Punya posisi. Punya kedudukan dan jabatan. Kalau Tuhan berkata enggak. Justru kalau kamu mau tinggi. Kalau kamu mau terbesar. Kamu justru harus melayani. Bau yang harum. Bapak ibu saudara berbicara mengenai bau. Ada parfum yang seringkali kita pakai tentu saja. Apalagi kalau bertemu dengan orang yang penting. Atau berkumpul dengan orang banyak. Kita selalu menggunakan namanya parfum. Dan parfum itu adalah wawangian bapak ibu saudara yang berasal dari ekstrak tanaman. Bahan-bahan yang beroromatik seperti bunga. Atau akar atau jenis tanaman lain. Yang masih segar. Di ekstrak minyaknya lalu diolah. Menjadi wawangian atau parfum yang kita gunakan. Semakin tanaman akar atau bunga itu semakin langka. Semakin mahal juga parfum yang dijual. Mungkin ada yang berkata, Pak Serbenat, kalau saya beli di online kok murah-murah saja. Puluhan ribu sampai ratusan ribu. Iya, karena banyak campuran alkoholnya. Tapi di zaman dulu gak ada campuran alkohol. Sehingga parfum itu bukan disemprot tapi dioles. Karena bentuknya masih ekstrak minyak. Belum dicampur alkohol di zaman-zaman ribuan tahun lalu. Tapi parfum itu berasal dari ekstrak tanaman yang masih segar. Kemudian diambil tadi menjadi sesuatu yang wangi. Menjadi sesuatu yang harum. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara Alkitab kita mengajarkan kita. Kita sebagai anak Tuhan itu ternyata mengeluarkan bau. Bukan hanya sekedar badan kita mengeluarkan bau. Katanya konon orang India karena makanannya banyak rempah-rempah. Baunya itu kas. Tapi Alkitab kita mengajar bukan hanya bau secara fisik. Tapi ada bau secara rohani dari hati yang keluar. Nanti kita akan pelajari. Tapi pertanyaannya bau seperti apa yang kita keluarkan. Bisa endus bau kiri kanan kita Bapak Ibu Saudara. Kira-kira baunya apa? Barusan makan mungkin makan petai. Sehingga berbau petai atau... Bukannya sekedar fisik kita mengeluarkan bau. Tapi dari hati. Dari roh kita. Ternyata Alkitab kita mengajar ada bau yang Tuhan mau adalah bau yang harum. Bukan bau yang orang membuat orang tutup hidung karena bau busuk atau menjijikan. Tapi justru bau yang orang endus. Bau yang segar. Bau yang harum. Tuhan mau kita mengeluarkan bau yang demikian. Mari kita lihat dari Alkitab kita. Apa kata Alkitab kita mengenai bau yang harum ini? Di dalam 2 Korintus fasal yang kedua. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Mari kita lihat apa kata Alkitab mengenai bau yang harusnya kita keluarkan. 2 Korintus 2 ayat 12 sampai ayat 17. Kita nanti baca atau lihat 1-2 ayat. Lalu berhenti. Saya jelaskan. Lanjut ayat berikutnya. Kita berhenti. Saya jelaskan. Karena demikianlah harusnya kita merenungkan firman. Sebagai tambahan informasi atau pengetahuan. Kalau bapak ibu saudara cinta firman. Cinta Alkitab. Cara merenungkan itu seperti kotbah. 1-2 ayat kita berhenti. Lalu minta hikmat Tuhan. Bagaimana Tuhan menjelaskan. Lalu lanjut ayat berikutnya. Karena kalau kita buru-buru baca Alkitab. Kita tidak dapat sesuatu apapun. Mari kita lihat ayat demi ayat. Saya jelaskan. 2 Korintus 2 ayat 12. Ketika aku atau Paulus tiba di Troas. Untuk memberitakan Injil Kristus. Aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang. Karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Paulus di dalam perjalanannya. Pertama kali sebelum ke Troas. Dia itu di kota Efesus. Kalau anda baca kitab kisah para rasul. Paulus melakukan hal-hal tanda heran. Tapi orang Efesus gak mau terima. Akhirnya mereka diusir. Ketika Paulus diusir. Dia mau menuju Makedonia. Karena dia dapat penglihatan. Ada orang Makedonia. Melambaikan tangan. Dia tahu berarti Tuhan. Ingin mereka pergi ke Makedonia. Salah satu kota di Makedonia adalah Filipi. Nah sebelum ke Makedonia. Ke Filipi. Dari Efesus. Dia berkunjung ke Troas. Nah ternyata kita itu dapati. Paulus adalah tipe orang. Yang kemanapun dia pergi. Selalu mengeluarkan. Dan bahkan meninggalkan. Bau yang harum. Kemana pun dia pergi. Di Efesus dia mengeluarkan bau yang harum. Meskipun banyak orang tidak menerima. Akhirnya dia pergi ke Troas. Sebelum ke Makedonia Filipi. Di Troas pun dia mengeluarkan bau yang harum. Itulah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Pertanyaannya bau seperti apa yang kita tinggalkan di keluarga kita. Ada seorang teman saya. Seorang pria sudah menikah. Anaknya tiga. Dia dulunya sangat ditakuti. Dan dia bangga kalau dia pulang dari pekerjaannya. Istri dan anak-anaknya ketakutan betulan kalau dia pulang. Bukan karena wajahnya menyeramkan. Tapi karena hatinya menyeramkan. Dia kalau pulang kerja. Urusan di pekerjaan belum selesai. Dia bisa bentak. Itu istri. Tiga anaknya dibentak. Bahkan dia punya peliharaan anjing. Anjingnya pun dibentak. Anjingnya pun kalau lihat dia datang. Kalau anjing kan biasanya senang Tuhannya datang. Ini anjingnya sembunyi. Dan dia cerita sama saya bangganya. Dia cerita sama Pasar Benet. Saya kalau pulang ke rumah. Saya bangga. Semua seisi keluarga. Takut sama saya. Saya pikir takut yang benar. Respect. Kalau respect hormat ya harus. Seorang pria, seorang suami dihormati. Tapi ternyata takut betulan. Saya bilang ya kamu keliru. Justru kalau kamu pulang. Kamu harusnya menjadi pribadi yang dinanti-nanti. Yang ditunggu. Karena ternyata dia punya riwayat. Betul-betul ayahnya lalu kakek neneknya juga mendidik dia secara keras. Sehingga dia pikir itulah nilai yang benar dan baik. Lalu saya ajari. Saya berkata enggak. Justru kalau kamu pulang. Anak-anakmu itu nanti-nantikan. Istrimu menanti-nantikan. Bahkan hewan peliharaanmu juga harusnya nanti-nantikan. Dia baru sadar prinsip hidupnya ternyata selama ini salah. Karena dia membawa ke bau yang mencekam. Ada yang kalau anda pulang itu baunya mencekam. Karena semua serba diprotes. Semua serba dikritik. Semua serba kelihatan cacatnya. Seolah-olah kita yang paling sempurna. Yang paling hebat. Boleh kita punya mungkin memperhatikan hal-hal detail. Kita orang yang sempurna. Maksudnya sempurna dan pengertian kita pengen perbaiki situ dan sini. Tapi apa bau yang kita bawa ke rumah kita. Lalu singkat cerita akhirnya teman saya berubah nilainya. Lalu diberkata. Pasar Benat ketika saya pulang. Justru anak-anak saya nanti-nantikan saya pulang. Anjing saya pun akhirnya welcome saya. Nah itu yang benar saya bilang. Meskipun tetap kamu dihormati, direspek. Tapi bukan ketakutan. Bawa apa yang kita bawa dan kita tinggalkan di rumah. Bawa apa yang kita bawa dan tinggalkan di tempat pekerjaan kita. Ah kalau ada kita, kita problem maker. Kita bukan problem solver. Bawa apa yang kita bawa ke tempat pekerjaan kita. Bawa apa yang kita bawa ke gereja. Ketempat komunitas kita. Bawa kepahitan, bawa kejengkelan, bawa kekecewaan, bawa perpecahan. Atau bau yang membuat orang itu senang berada dekat dengan kita. Karena ada satu bau yang harum, yang baik yang kita keluarkan. Paulus ternyata dia punya prinsip, punya nilai hidup. Dari kota ke kota, dari Efesus sebelum ke Makedonia Filipi. Dia tiba di Troas. Dia membawa bau yang harum. Sehingga orang di Troas pun mengalami Tuhan. Lewat perjalanan hidup Paulus. Paulus sebetulnya bau seperti apa sih yang Paulus itu bawa. Mari kita baca ayat selanjutnya. Ayat 14 sampai 16. Di sini baru kita bisa menemukan bau yang seperti apa. Ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami. Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Oh ternyata bau yang Paulus keluarkan dari dalam hidupnya adalah bau orang jadi mengenal Tuhan di mana-mana. Ternyata itu bau yang dibawa oleh Paulus. Kenapa Paulus lewat surat kepada jemaat di Filipi dia bercerita mengenai bau. Karena waktu itu Romawi menguasai seluruh dunia. Kalau kita pelajari secara dunia satu persatu bangsa-bangsa di dunia itu menguasai. Dulu Mesir. Terus kemudian ada waktunya Romawi. Setelah Romawi Yunani. Terus Turki dan semuanya bergilir terus. Tapi di jaman itu di jaman Yesus di jaman Paulus setelah Yesus terangkatkan setelah tak lama setelah itu Paulus ditunjuk menjadi rasul. Di jaman mereka Romawi menguasai dunia salah satu yang dikuasai adalah Israel. Dan orang Roma panglima Romawi ketika menang perang. Dia akan masuk ke kota dengan arak-arakan pawai. Lalu kemudian imam-imam mereka itu akan mengeluarkan dupa-dupa asap kemenyan. Jadi sepanjang si jenderal atau kaisar yang menang itu jalan di tengah-tengah itu dikelilingi asap. Mereka bawa dua. Yang satu adalah harta jarahan. Yang kedua adalah tawanan. Jadi akan dipamerkan sepanjang jalan masuk ke kota arak-arakan itu seluruh penduduk Romawi akan berkumpul di pinggir jalan. Dan jenderal itu berdiri di depan sambil dia menyeret harta dengan budak tawanan yang ada di belakangnya di tengah-tengah kepulan asap bau. Bagi orang Roma kepulan asap itu menjadi kepulan asap yang membanggakan karena bangsa kita menang. Tapi bagi para tahanan, tawanan asap itu menjadi asap yang mengerikan karena mereka tahu. Sebagai tawanan mereka gak punya hak. Mereka akan jadi budak, namanya budak. Bisa diperlakukan, bisa diperlakukan sembarangan, di abuse. Bahkan dibunuh pun mereka gak bisa, keluarganya gak bisa protes. Oleh karena itu Paulus di dalam ayat 15 dia katakan demikian. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Jadi seperti orang Roma, bau itu buat mereka membanggakan. Karena kita menang, tapi bagi tawanan bau itu bau yang mencekam, mengerikan. Karena tak lama lagi mereka akan diperlakukan, di abuse. Mereka akan diperlakukan sembarangan. Sesuai dengan bagaimana Tuhan mereka orang-orang Romawi memperlakukan. Bahkan disiksa, bahkan di abuse, bahkan ditelantarkan. Bahkan sampai dibunuh pun keluarga gak bisa protes. Oleh karena itu peristiwa itu Paulus pakai untuk menjelaskan. Ada seorang jenderal, ada seorang perwira yang jauh lebih tinggi. Daripada jenderal manusia, Romawi penguasa dunia. Yang namanya Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus berjalan kemana-mana, diiringi oleh Paulus sebagai salah satu pasukan tentaranya. Dia pun membawa keharuman Kristus di mana-mana. Seperti orang Romawi yang menang, apalagi Yesus. Menang melampaui maut, menang melampaui masalah, menang melampaui segala apapun. Karena gak ada Tuhan, gak ada Raja yang lebih tinggi selain dia. Tuhan Yesus yang kita sembah, yang setuju kita kasih tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai bagi dia. Paulus berkata kalau orang Roma saja bisa ada arak-arakan yang membanggakan mereka. Apalagi kita. Paulus berkata, Yesus sebagai panglima bala tentara Tuhan. Dan dia sebagai pasukan salah satu prajuri tentaranya. Dia membawa keharuman Kristus. Di mana-mana ketika dia pergi, ketika dia melangkah. Oleh karena itu saya tulis demikian. Keharuman pengenalan akan Tuhan itu artinya pemberitaan Injil. Menebarkan bau yang harum yang berasal dari pengorbanan Yesus sendiri. Yang adalah kekasih sorgawi. Dialah the darling of heaven itu yang digerus melalui salib. Supaya muncul sebagai parfum yang harum bagi Bapak. Yaitu sebuah korban yang menyenangkan. Yesus kitalah seperti bunga yang masih segar itu yang digerus. Sehingga keluar ekstraknya. Mengeluarkan bau yang harum yang menyenangkan Bapak. Bukankah tanpa pengorbanan Yesus. Tak seorang pun bisa pergi kepada Bapak. Karena dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup Yesus sendiri. Dan di bawah kolong langit ini kata kisah peransu empatnya 12. Tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya dia dapat diselamatkan. Selain nama Yesus itu. Yesus lah yang digerus. Seperti tanaman yang diremukan. Yang digerus. Dia adalah kekasih sorgawi. Darling of heaven itu. Yang diutus. Yang digerus. Supaya lewat hidup dia. Lewat hidup Yesus. Kita bisa mendekat kepada Tuhan kita. Bahkan kita bisa memanggil Tuhan kita. Ya Abah. Ya Bapak. Tanpa Tuhan Yesus. Perbuatan baik kita. Kesalahan kita. Seperti kain cemar. Kata Alkitab. Hanya ketika Yesus digerus. Hanya ketika dia betul-betul tergantung di atas kayu salib. Dia membawa keharuman. Dan keharuman itu yang dibawa Paulus. Kemana-mana dia pergi. Karena Yesus ada di dalam hidupnya. Kalau Yesus ada di dalam hidup kita. Seharusnya kemanapun kita pergi. Bau dari Kristus itu terpancar keluar. Bau keharuman. Pengenalan akan Tuhan pun kita sebarkan. Bukan bau yang mencekam. Bukan bau yang menjijikan. Bukan bau yang kepahitan. Bukan bau yang membuat kehancuran. Tetapi bau yang harum. Karena Kristus. Darling of heaven. Kekasih sorga itu telah digerus. Dan kita memancarkan bau ternyata bukan dari diri kita. Karena Yesus tinggal di dalam hidup kita. Harusnya bau itu yang kita bawa. Pertanyaannya. Bagaimana kita menyebarkan keharuman bau Kristus. Lewat hidup kita. Di keluarga kita. Di tempat pekerjaan. Di lingkungan sosial masyarakat. Lewat gereja kita. Bagaimana kita menyebarkan keharuman. Ada tiga prinsip. Prinsip yang pertama. Kalau kita rindu menyebarkan keharuman. Pengenalan akan Tuhan. Prinsip yang pertama adalah. Segera. Ambil keputusan. Untuk melayani. Saya tulis demikian. Jangan memberikan yang sisa buat Tuhan. Jangan berikan ala kadarnya. Untuk melayani. Berikan yang terbaik. Sama seperti bunga yang masih segar. Yang dapat diekstrak untuk wangi-wangian. Jangan tunggu hidup kita mengering. Seperti bunga yang kering dan mati. Tak ada minyaknya lagi. Tak dapat diekstrak. Mengeluarkan wangi. Perlu bunga yang segar. Layu sebentar boleh. Tapi masih ada ekstraknya. Kalau kita tunggu sampai kering ke rontang. Tak ada gunanya. Tak bisa mengeluarkan bau yang harum. Bapak ibu saudara jangan tunggu hidup kita. Ketika kita sudah gak bisa berbuat apa-apa. Saya berulang kali melayani. Katanya si anak Tuhan. Tapi gak pernah rajin ke gereja. Gak pernah rajin berdoa. Gak pernah rajin melayani keluarganya. Hidupnya hanya untuk diri sendiri. Dan saya melayani banyak orang seperti itu. Sudah tinggal sekarat di rumah sakit. Kabel selang di mana-mana. Lalu dia berkata. Pak pendeta doakan saya. Kalau Tuhan sembuhkan. Saya baru melayani. Tidak perlu tunggu sampai keadaan kita terkapar di rumah sakit. Tak mampu berbuat apa-apa. Kita seperti menyerahkan ke Tuhan. Kondisi seperti bunga yang kering. Yang sudah nyaris tidak bisa diekstrak lagi. Penelitian menunjukkan orang mengenal Tuhan itu sebelum usia 30 tahun. 75 persen. Dan dari 75 persen orang mengenal Tuhan di bawah 30 tahun itu 90 persen di antaranya umur 19 tahun. Memang benar waktu yang paling tepat. Mengenal Tuhan melayani itu waktu kita masih muda. Tapi hari ini kan kita tidak muda lagi. Berarti kondisi kita hari ini. Apapun kondisi kita hari ini. Ambil keputusan. Aku mau mengeluarkan bau yang harum. Mungkin hari ini kita sakit. Mungkin hari ini usaha kita problem. Jangan tunggu nanti-nanti lagi. Nanti kondisi kita bertambah buruk. Lalu ditambah buruk baru kita berkata Tuhan aku mau melayani kalau engkau menyembuhkan aku. Jangan tunggu kondisi begitu Bapak Ibu Saudara. Justru ketika kondisi kita kuat. Kondisi kita sehat. Atau mungkin hari ini kita ada yang sakit. Hari ini kita mungkin bukan lagi usia muda. Kita sudah parubaya. Kita mungkin sudah lansia. Tapi selama kita basi bernafas. Berarti kita diberikan kesempatan. Berarti tugas kita belum selesai. Oleh karena itu bagaimana kita mengeluarkan bau yang harum. Segera. Ambil keputusan segera. Saya senang dan bangga dengan gereja kita. Gereja Mawar Syaron. Karena gereja ini memberikan kesempatan untuk setiap jemaatnya terlibat dalam pelayanan. Bahkan mulai dari anak-anak kita. Anak-anak kecil. Ketika mereka masih kecil mereka beri kesempatan melayani. Saya lihat anak-anak Anda terlibat dalam pelayanan. Saya senang sekali. Anak-anak saya juga. Anak saya masih remaja. Mereka melayani. Bukan karena papanya pendeta. Anaknya harus melayani. Karena gak tahu juga nanti satu saat mereka bekerja sebagai apa. Saya tidak pernah memaksakan untuk mereka jadi pendeta sama seperti saya. Karena dipanggil jadi hamba Tuhan adalah orang tuanya. Saya dengan istri. Bukan anak saya. Kecuali mereka pun mengalami pergumulan. Lalu pergumulan dengan Tuhan maksudnya menentukan panggilan hidup. Akhirnya mereka menemukan. Mereka dipanggil juga jadi hamba Tuhan. Itu ya terserah dalam pengertian pergumulan mereka dengan Tuhan. Tapi saya gak pernah memaksakan mereka untuk melayani. Tapi sebuah kehormatan. Sebuah kebanggaan. Sebuah sukacita. Ketika saya juga melihat anak-anak saya sendiri juga. Bisa melayani Tuhan bersama-sama. Karena saya tahu waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Ketika mereka masih muda. Tapi kalau kita sudah gak muda lagi. Berarti hari ini kondisi kita apapun. Kesehatan kita, pekerjaan kita. Kondisi apapun. Segera ambil keputusan. Untuk melayani karena bunga yang masih segar. Atau mungkin setengah layu sih masih oke. Tapi jangan tunggu bunga yang kering. Tak bisa diekstrak lagi. Oleh karena itu di dalam perjanjian lama. Bapak ibu saudara kita lihat imamat. Fasal yang ke-22. Ayat yang ke-20 sampai ayat 22. Imamat yang ke-22. Ayat 20 sampai 22. Perjanjian lama menceritakan bagaimana kalau kita mau memberi buat Tuhan. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan. Karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan. Korban keselamatan sebagai pembayar nasar khusus. Atau sebagai korban sukarela. Dari lembu atau kambing domba. Maka korban itu harus selain tidak bercelah. Supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikitpun. Binatang yang buta atau yang patah tulang. Yang luka atau yang berbisul. Atau yang berkedal. Atau yang berkurap. Semuanya itu janganlah kamu mempersembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian. Janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ke atas mesbah. Sejak perjanjian lama. Tuhan ngajari umat Tuhan. Kalau mau memberi kepada Tuhan. Berilah yang terbaik. Do the best untuk Tuhan. Sama juga ketika kita melayani. Berikan yang terbaik. Selama kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa berjalan. Tangan kita bisa mengerjakan ini dan itu. Pikiran kita masih tajam. Seperti kondisi kita hari ini. Mari bawa keharuman pengenalan akan Tuhan. Di mana-mana. Karena akan tiba saatnya. Mungkin kita tak mampu lagi berjalan. Karena kita yang jaga kesehatan tubuh kita pun kita tahu. Hidup manusia terus akan menurun. Kualitasnya organ di dalam tubuh kita. Kerutan di mana-mana. Meskipun kita coba kencangkan. Nanti kerut lagi. Kendor lagi. Kita tahu fisik kita akan menurun. Sebelum akhirnya kita terkapar. Tak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita masih bernafas. Ada orang yang meninggal. Orang meninggal berarti sudah selesai. Tugas Tuhan. Kalau dia di dalam Tuhan. Kenapa kita belum meninggal. Kenapa kita masih bernafas. Kenapa kita masih lakukan aktivitas. Karena tugas dari Tuhan belum selesai. Selesaikan tugas kita. Apa itu? Bawa keharuman. Pengenalan akan dia. Di mana-mana. Prinsip yang kedua bagaimana mengeluarkan menyebarkan keharuman. Yaitu yang kedua bersedia membayar harga untuk melayani. Saya tulis demikian. Melayani pasti butuh pengorbanan. Ingat seperti tanaman yang digerus sehingga merasa sakit. Tidak mudah. Dan tidak nyaman. Namun dapat mengeluarkan bau yang harum. Pelayanan pasti melibatkan seluruh keberadaan kita. Ada harga yang harus dibayar. Ada waktu. Ada tenaga. Ada pikiran. Ada sumber daya yang kita harus keluarkan. Seperti bunga yang segar Bapak Ibu Saudara. Yang digerus. Bunganya pasti gak enak. Kesakitan. Tapi akhirnya membawa keharuman. Demikian di dalam perjalanan hidup kita. Saya mulai melayani sejak kelas 3 SMA. Lalu mulai awal kuliah merintis gereja. Bersama dengan rekan-rekan juga yang ada hari ini. Dan kemudian Tuhan berkati juga pelayanan. Sejak masih muda pengalaman minim. Pengetahuan minim. Sumber daya semua minim. Yang ada adalah hati. Yang mau bersyukur. Saya ingat. Satu ketika. Saya merenung. Saya merasa Tuhan itu begitu baik. Lalu saya berkata Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan? Aku pengen berterima kasih. Dulu aku pendosa. Sekarang Tuhan ampuni. Sekarang punya komunitas. Sekarang dibaptis roh kudus. Bisa ke gereja. Mendengarkan kotbah. Bisa memuji menyembah Tuhan. Saya merasa menemukan. Hidup yang berarti. Waktu itu saya belum melayani. Saya berkata Tuhan. Sebagai seorang remaja. Saya berkata Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan. Untuk berterima kasih. Lalu saya ambil keputusan. Untuk saya melayani. Waktu itu cita-citanya. Belum jadi pendeta hamba Tuhan. Atau full timer. Saya lulus kuliah saja. Mau kerja di luar negeri. Ada dua negara yang saya mau tuju. Karena saya lulusan teknik elektro. Jadi dulu saya lebih mahir. Menyetrum Anda. Kalau Anda ngantuk. Tapi enggak ada yang ngantuk sih ya. Baru dapat kesempatan lima tahun lalu. Saya sekolah teologi ya. S1 dan S2. Tapi dulunya pendidikan saya adalah teknik elektro. Saya berkata Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan. Karena dalam hati itu. Saya merasa Tuhan begitu baik. Tuhan itu begitu sayang. Saya kayaknya enggak bisa kalau diam saja. Hanya nikmati. Hanya dengerin kotbah. Hanya memuji menyembah Tuhan. Merasakan kebaikan Tuhan. Saya berkata Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan. Lalu saya ambil keputusan untuk melayani. Dan pelayanan saya di awal-awal itu adalah bersihkan ruangan sekolah SMP. Yang sudah jelek itu setiap malam minggu. Orang lain setiap Sabtu. Sore Sabtu malam orang lain pacaran. Kita yang enggak laku-laku itu. Kita yang enggak punya pacar itu datang ke sekolah SMP itu. Kita bersihkan. Kita pel. Kita tata kursi. Untuk sampai minggunya. Anak-anak muda waktu itu pelayanan kita di generasi muda bisa datang. Ke sekolah itu. Pelayanan saya awal-awal ngepel, nyapu, tata kursi. Bersama dengan beberapa teman. Lalu angkat-angkat sound system. Beresin ini dan beresin itu. Hari ini pelayanan itu tidak ada lagi. Kita bersih-bersihkan. Enggak ada. Kalau jaga kebersihan gereja harus kita bersama-sama. Kadang-kadang kangen di masa-masa itu. Sehingga ketika beberapa kali saya ikut perintisan. Saya ikut angkat. Saya ikut bersih-bersih. Saya rasa sesuatu yang biasa buat saya. Karena dulu saya ngawali dengan demikian. Saya ingat dulu pelayanan kita karena ibadah. Anak-anak muda kan lesehan. Jadi sepatu sandal itu dibuka di depan kan. Lalu namanya anak muda kan taruh sepatu sandal sembarangan. Kita sampai buat pelayanan sandal, sepatu and sandal, shoes, sandal and shoes ministry. Maksudnya mata sandal dan sepatu. Bayangin ya. Anak muda itu kos kakinya kan gak diganti-ganti Bapak Ibu Saudara. Jadi mata sandal dan sepatu itu perjuangan berat. Karena aromanya, baunya itu luar biasa. Tapi itu pelayanan yang dikerjakan dan enjoy. Saya gak peduli siapa yang dipanggung. Dapat spotlight atau enggak. Dipuji orang, orang terkenal atau enggak. I don't care. Yang saya tahu adalah, saya mau bersyukur, saya mau berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Dan menurut saya salah satu keputusan yang saya buat, saya tak pernah menyesal. Adalah saya melayani sejak muda. Meskipun waktu itu belum tahu jadi full timer atau menjadi pendeta. Nanti berikutnya baru saya ambil keputusan untuk menjadi pendeta. Atau full timer pekerja sepenuh waktu. Tapi waktu saya jadi volunteer pun. Saya lakukan itu karena saya ingin bersyukur, ingin berterima kasih. Tuhan, dengan apa ku balas? Dengan apa kan ku balas? Segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Karena hanya ingin bersyukur dan berterima kasih. Prinsip yang ketiga bagaimana mengeluarkan bau yang harum? Setia, melayani, sampai akhir. Saya tulis demikian, banyak orang menyebut diri baik hati. Namun yang setia, siapakah yang dapat menemukannya? Jangan berhenti di tengah jalan. Namun selesaikan pelayanan sampai tuntas. Setia sampai akhir. Saya gak tahu riwayat perjalanan kerohanian Anda, Bapak Ibu Saudara. Setia sampai akhir berbicara juga mengenai mungkin, mungkin. Ada di antara Anda, dulu trauma dengan pelayanan di gereja sebelumnya. Karena setiap kita punya story-nya. Lalu Anda berkata, sudahlah dulu saya tengkar mungkin dengan pendetanya, dengan full timernya. Dengan sesama perekan hamba Tuhan volunteer atau dengan jemaat. Lalu karena Anda trauma, Anda berkata, sudahlah gak usah melayani lagi. Sudahlah jadi pengunjung biasa, jadi jemaat saja. Sudah gak perlu dikenal orang, gak perlu melayani. Gak perlu tahu dapurnya. Karena kita trauma mungkin, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa tidak ada gereja yang sempurna. Namanya dapur, kalau kita tahu dapur, pasti dapur itu. Tidak secantik meja makan di luarnya. Tapi justru di dapur itulah, diolah makanan-makanan yang enak. Sehingga para pengunjung bisa menikmati. Orang-orang berjeripaya di belakang dapur itu. Termasuk setia sampai akhir pun. Saya dorong, Bapak Ibu Saudara, jangan trauma dengan pengalaman kita masa lalu. Justru pengalaman yang gak enak di masa lalu, menjadikan kita lebih matang, lebih dewasa, lebih bijaksana. Tapi jangan membuat kita jadi orang yang mati kutu, mati langkah. Kemudian kita do nothing, tidak lakukan apa-apa. Kenapa kita masih ada di atas muka bumi? Kenapa kita masih bernafas? Karena tugas kita membawa keharuman pengenalan akan Tuhan. Belum selesai dibanding kita trauma. Hidup kita jangan dikontrol oleh trauma. Oleh kondisi keadaan. Hidup kita ditentukan oleh kita. Ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan tentu saja oleh kehendak Tuhan. Jangan trauma. Berkarya, Bapak Ibu Saudara. Bawa keharuman pengenalan akan Tuhan. Kemanapun kita pergi dan melangkah. Karena kita tidak akan hidup selamanya di atas muka bumi. Musa memprediksi hidup manusianya 70-80 tahun di kitab Masmur. Ada yang lebih dari 80 tahun. Ya, saya mengerti. Tapi gak banyak. Itu pun mungkin kondisi tubuhnya. Sudah makin gak kuat. Tapi sepanjang kita masih ada di atas muka bumi. Setia melayani sampai akhir. Dan dibutuhkan menyusun prioritas dengan benar. Bisakah kita belajar hari ini bagaimana kita menyusun prioritas dengan benar. Mungkin kita pernah dengar prioritas yang pertama Tuhan. Kedua keluarga. Ketiga pekerjaan baru pelayanan. Kadang-kadang pelayanannya jadi nomor akhir terus. Tapi bisakah kita belajar bukan prioritas menurut apa yang sering kita dengar. Kita belajar dari Yesus sendiri. Mari kita lihat Matthew 6 ayat 24-25. Mari kita lihat bagaimana susunan prioritas yang Yesus ajarkan. Ini versi Yesus bukan versi Bena Samuel. Versi Yesus Kristus. Perhatikan apa yang dia katakan Matthew 6 ayat 24-25. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian. Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Berarti prioritas pertama Allah atau Tuhan. Prioritas keempat adalah mamon atau uang, harta. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan. Berarti hidup nomor dua. Makanan nomor lima. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Berarti tubuh nomor tiga. Dan pakaian nomor enam. Dan inilah susunan prioritas. Menurut versi Yesus. Lalu pelayanan dimana Pak Serbenet? Pertama prioritas Tuhan. Yang kedua hidup. Hidup itu siapa? Hidup itu semua orang yang di sekeliling kita. Itulah hidup. Berarti ketika kita melayani suami kita. Melayani istri kita. Melayani anak-anak kita. Kita sedang melayani. Ketika kita menjadi atasan, bawahan di tempat pekerjaan. Kita sedang melayani. Ketika kita di gereja. Kita memperhatikan satu dengan yang lain. Kita sedang melayani. Jadi pelayanan bukan lagi ditaruh nomor empat. Tuhan, keluarga, pekerjaan, baru pelayanan. Karena pelayanan juga kan ke orang. Orang itu Tuhan tempatkan nomor dua bahkan. Sejalan dengan satu saat Yesus ditanya oleh ahli Taurat. Apa hukum terutama? Katanya Yesus menjawab hukum terutama. Itu yang pertama. Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatanmu. Dan hukum kedua. Yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hukum yang pertama. Loving your God wholeheartedly. Yang kedua loving people fervently. Yesus kalau ngomong itu konsisten. Dia ngomong soal prioritas juga sama. Nomor satu Tuhan. Nomor dua hidup. Hidup itu orang-orang di sekeliling kita. Itulah kita melayani. Ketika kita di tempat pekerjaan. Ketika kita di gereja. Ketika kita di sekolah. Ketika kita di kampus. Kita memperhatikan orang lain. Kita melayani. Membuat orang itu dikuatkan. Mengenal Tuhan. Kita sedang membawa keharuman pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga baru tubuh. Kesehatan kita. Oleh karena itu tubuh. Kita harus perhatikan. Karena buat apa orang punya banyak uang. Tubuhnya sakit-sakitan tidak dalam kondisi yang baik. Makanan sesuatu enjoyment. Sesuatu kesukaan. Sesuatu hobi. Bukan hanya kuliner. Pakaian baru benda-benda materi. Tuhan taruh di nomor terakhir. Bukan berarti gak perlu. Gak penting. Tapi Tuhan taruh nomor yang paling terakhir. Materi. Itulah cara kita menyusun. Prioritas. Sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Di dalam Matthew 6. Ayat 24-25. Kembali. Di dalam 2 Korintus 2 tadi. Beberapa ayat terakhir. Setelah itu kita berdoa. Kita selesai. Ayat yang kelima belas. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama. Bau kehidupan yang menghidupkan. Ketika kita membawa keharuman pengenalakan Tuhan. Ada 2 respon pasti. Yang pertama menerima Yesus. Buat mereka itu bau yang harum. Yang kedua menolak Yesus. Mereka sebetulnya mencium bau kematian mereka sendiri. Karena orang kalau gak kenal Tuhan Yesus. Hidupnya pasti bukan hanya meninggal dunia. Tapi mengalami maut kematian kekal. Itulah Paulus menjelaskan. Bau yang sama yang kita bawa. Buat beberapa orang bau harum. Buat beberapa orang bau yang mematikan. Karena mereka tetap gak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Itu jadi pilihan mereka. Lalu Paulus berkata. Ayat 16b. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian. Ternyata menunaikan, membawa tugas, membawa keharuman itu. Ternyata sulit. Ternyata gak mudah. Lalu bagaimana caranya? Ayat-ayat terakhir. 2 Korintus 3. Ayat 2-6. Inilah cara kita menunaikan tugas yang tak mudah itu. 2 Korintus 3. Ayat 2-6. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal, yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta. Tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu. Melainkan pada loloh daging. Yaitu di dalam hati manusia. Demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri. Kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu. Seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup. Menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Tetapi dari roh. Airnya besar berarti roh kudus. Sebab hukum yang tertulis mematikan. Tetapi roh menghidupkan. Bagaimana kita menunaikan tugas itu. Ada 3 prinsip Paulus. Yang pertama. Jemaat itu seperti surat yang terbuka. Orang bisa lihat hidup kita. Katanya orang Kristen. Katanya jemaat GML. Kok hidupnya begini dan begitu. Kita surat yang terbuka. Yang kedua. Kesanggupan melayani adalah pekerjaan Allah. Bukan karena kekuatan pengalaman kita. Yang ketiga. Butuh kuasa roh kudus. Karena pelayanan roh kudus. Menghidupkan. Yang dari daging. Pasti membawa kematian. Sepanjang penjabaran mengenai bau yang harum. Kepada jemaat di Filipi. Ada 3 aplikasi yang perlu kita lakukan. Yang pertama. Berarti ambil keputusan segera untuk melayani. Jangan tunggu kering dan layu. Bapak ibu saudara. Yang kedua. Setia. Melayani sampai akhir. Karena satu saat. Kita akan meninggal dunia. Kita akan kembali kepada Tuhan. Yang ketiga. Pertahankan motivasi murni. Dalam melayani. Biar nama Yesus saja. Yang disembah. Ku di tempat paling belakang. Dia yang ditinggikan. Kita gak ditinggikan. Kita gak terkenal. Gak apa-apa. Oleh karena itu. Bapak ibu saudara GMS. Gereja kita membuka. Kesempatan seluas-seluasnya. Bagi anda yang ingin terlibat. Di dalam melayani. Dan tak kebetulan minggu ini. Dimulai Sabtu kemarin. Minggu ini juga. Menjadi minggu servolusian. Servolusian adalah. Kesempatan. Untuk kita bisa mendaftarkan diri. Terlibat di dalam pelayanan. Ada beberapa pelayanan. Yang kita bisa ambil. Seperti Usher. Price and Worship. Termasuk Sound. Di dalamnya Soundman. Di dalamnya Multimedia. Service Production. Kreatif Ministri. Eagle Kids. Data Ministri. FLC. General Affairs. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.